Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan selamat beraktifitas ya buat teman-teman di mana-mana berada Oke buat teman-teman disini saya kali ini dapat konsumen kereta Yamaha Mio sporty yang tidak mau hidup sama sekali dan susah hidup katanya sebelum menggantikan pelatur jadi disini kondisi keretanya sudah gantikan pelatur ya teman-teman tapi masih ini juga susah hidup sama sekalipun tak mau hidup ya teman-teman jadi gimana cara mengatasinya supaya motor ini kembali normal lagi ya teman-teman Oke ini terusnya channel buat teman-teman di mana-mana berada yang baru bergantung silahkan aja langsung klik tombol subscribe-nya buat teman-teman setia saya terima kasih sudah menonton video saya dan buat teman-teman semua seluruh produk saya jika anda suka silahkan aja langsung klik tombol di kolnya dan buat teman-teman di mana-mana berada silahkan langsung share coba nyamayap sosial media teman-teman Oke langsung aja saya akan berikan di motornya teman-teman disini saya mendapatkan motor ya mahan Mio kondisinya sudah gantikan pelatur juga tidak mau hidup ya teman-teman jadi sebelum gantikan pelatur itu susah hidup dan sama sekali kadang tak mau hidup teman-teman jadi gimana cara mengatasinya ikuti terus bisa kita lewat Oke langsung aja saya akan coba kuci kontakkan aja teman-teman Oke saya kuci kontak kita ikut aja sama sekali tidak mau tidak mau menangkap ya teman-teman Oke langsung aja kita proses pemungkaran sih sudah saya buka koper untuk mesinnya dan puncaknya Mari aja kita langsung melihat sini kabel aturnya baru ya teman-teman ini kabel atur baru untuk teman-teman di mana-mana berada eh gimana cara solusinya perbaiki sepeda motornya supaya hidup kembali ke normal langsung aja saya akan bongkar di bagian Excel atau oke jadi disini menurut saya pendapat saya disini adalah di bagian kabel atur yang bermasalah itu banget langsung aja saya akan bongkar di bagian Excelnya ikuti terus bisa cemalai sini kabel atur sudah eh sorry teman-teman ini kabel atur sudah saya copot ini kabel aturnya baru ya teman-teman jadi disini kemungkinan besar penyakitnya ada di deksel dan untuk pengapian semua keadaan normal api juga bagus ya teman-teman langsung aja saya akan bongkar-bongkar dulu di bagian headnya saya cabut semua bagian kenal board bagian baut-baut khusus hatinya semua rati temen sudah saya lepas tinggal kita buka jadik juga bisa lihat sendiri inilah kondisi dekselnya ini sudah ganti busi baru orangnya teman-teman ganti busi baru pabla terbaru juga nggak mau hidup susah hidup oke eh saya nggak video kan buat bongkarannya tadi pecah-cabutan baut sepuluh macam taknya berhasil terlalu panjang ya teman-teman Oke gimana caranya untuk mengetahui klat ini yang usaha tidak oke jadi permasalahannya ada di sini ada wakilnya boncor ya oke bisa ketakuan ya ini boncor bagian klep minyak oke lanjut aja kita ke bagian klep apinya oke seperti biasa juga saya menggunakan bensin langsung aja kita masukkan ini kondisinya masih kering ya kering tidak ada bensin waduh ini klep minyak lebih parah eh klep api lebih parah ya teman-teman ini bocor semua oke gimana cara perbaikinya Mari kita syukur kembali ya teman-teman selamat menikmati oke kita tes lagi kembali ini tadi saya agak korek-korek bersihkan biar nggak penasaran oke oke jadi ini supaya teman-teman tidak penasaran karena pelatuk pianonya sudah saya cabut kadang ada sebagian teman-teman bertanya karena pelatuknya terpadatan setelannya bang jadi akibnya ini saya lepas biar teman-teman langsung tahu semua ya teman-teman bahwa kerusakannya ada di bagian klep artinya kebocorannya ada buat Mio itu sensitif ya teman-teman kalau dia ada kebocoran langsung bersihkan aja deh bagian-bagian lubang-lubang klepnya klep api kebocorannya langsung aja dikerasikan kembali supaya kompresnya lebih padat lagi dan kebocoran oke langsung aja oke langsung aja oke saya percepat aja untuk videonya ya teman-teman karena ya itu supaya ini cukup lama juga makan waktu langsung aja saya bersihkan dengan rohan saya supaya bersihkan orang klep juga saya ganti sekarang kita akan coba aja langsung apakah masih bocor atau tidak seperti biasa saya ganti si bensin Oke disini bensinnya udah banyak lalu teman-teman bisa perhatikan apakah masih bocor atau tidak oke kita lihat aja langsung ya teman-teman keringnya oke sama sekali keringnya tidak ada lagi bocoran langsung aja kita bagian di klep api oke oke teman-teman bisa juga lagi ya sendiri bagian di klep apinya apakah ada kebocoran atau tidak oke disini mudah-mudahan kering total ya teman-teman jadi lagi bocoran ya oke jadi sudah seperti ini langsung kita rakit aspeknya langsung aja kita buat seperti ini mohon maaf terlebih dahulu selamat menikmati proses pemasangan kebagian mesin saya tidak akan buat videonya langsung aja langsung aja langsung aja ke bagian-bagian ke bagian-bagian tapi semoga teman-teman sudah paham cara atasin sepeda berperan susah hidup berumah selamat menikmati